Intro Oke kita udah masuk ke bulan yang baru Bulan Mei Kita udah masuk tema baru yaitu In God's Stronghold Stronghold itu apa? Benteng Kadang-kadang diartikan dengan fortress Kalau misalnya pernah denger Tapi kita pake kata stronghold Stronghold kayak semacam benteng Ada kastil ada yang Ada yang nge-protect kita gitu loh Itu namanya stronghold Nah dalam firman Tuhan juga Kita selalu dibilang Tuhan membentengi kita Dengan perlindungan yang Tuhan berikan Ada firman Tuhan bilang Malaikat-malaikat Tuhan Yang menjaga kita berkemah Di sekitar kita Jadi kita yang percaya sama firman Tuhan Sebenernya ada malaikat-malaikat yang berkemah Kayaknya kita lagi ada dimana Ada malaikat-malaikat yang berkemah Di sekeliling kita Itu menjaga Jadi stronghold dari Tuhan itu bentuknya seperti itu Kalau misalnya kita pake istilah yang dipake oleh Rasul Paulus ini Ada kemah-kemah para malaikat Nah kita akan liat dari firman Tuhan Matius pasal 7 Ayat 24-27 Firman Tuhan berkata Setiap orang yang mendengar perkataanku ini Dan melakukannya Ia sama dengan orang yang bijaksana Yang mendirikan rumahnya di atas batu Kemudian turunlah hujan Dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Tetapi rumah itu tidak rubuh Sebab didirikan di atas batu Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini Dan tidak melakukannya Ia sama dengan orang yang bodoh Yang mendirikan rumahnya di atas pasir Kemudian turunlah hujan Dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Sehingga Rubuhlah rumah itu Dan hebatlah kerusakannya Dikatakan gini Orang bijak Minum tolak angin Enggak itu orang pintar Orang bijak Adalah orang Yang membangun rumahnya Di atas dasar batu Firman Tuhan bilang itu Orang bijak Kenapa harus di atas dasar batu Karena memang harus demikian Maksudnya gini Normalnya Orang yang gak pintar-pintar amat Yang gak pintar-pintar amat Itu paham Kalau bangun rumah Dasarnya harus kuat Ya kan Jadi makanya dibilang Orang bijak adalah orang Yang membangun rumahnya Di atas dasar batu Kuat, kokoh Nah orang bodoh Adalah orang yang membangun Rumahnya di atas dasar pasir Kalau kita tahu Karakteristik pasir Pasir itu gampang dirusak Pasir itu Gampang untuk Terbawa arus Itu pasir Makanya jangan bangun rumah Di atas dasar pasir Nah Orang Makanya dibilang orang bijak Ini bukan Kita gak bilang orang pintar ya Kita gak bilang orang pintar Kita bilang orang bijak Orang bijak Pasti paham Bangun rumah Dasarnya harus kuat Sama kayak skill-skill yang lain Nyanyi Dasarnya harus kuat mulu Kalau dasarnya gak kuat Nanti kita ngerasa Kita nyanyinya bagus Padahal enggak Kenapa? Karena dasarnya gak kuat Makanya Dasar harus kuat Jadi orang bijak Adalah orang yang membangun rumahnya Di atas dasar batu Orang bodoh Adalah orang yang membangun Rumah dengan dasar pasir Yang gak kokoh Jadi kalau kena hujan Kena air Ya hanyut Tapi saya kasih tau satu hal Ada orang yang lebih dari bodoh Orang yang lebih dari bodoh Adalah Orang yang sudah membangun rumahnya Di atas dasar batu Tapi ketika ada hujan Angin Banjir Dia malah pergi keluar Dia malah gak berlindung di rumah Jadi kayak sesuatu yang aneh kan Kita kalau misalnya ada kerusuhan Ada demo Atau kita lagi di jalan Ada yang lempar-lemparan batu Kadang-kadang lempar-lemparan besi Atau lempar-lemparan benda-benda berbahaya lainnya Kita pasti nyari tempat perlindungan Ngumpet gitu kan Ngumpet di Mungkin di gedung mana Atau ngumpet di Balik kendaraan Atau gimana Kan gak ada Wih ada yang lempar-lempar batu Ngumpet Maneh Dia malah ke tengah jalan Ya atau kena sambit batu Kita akan berkata Kalau orang-orang yang lempar-lemparan batu Itu orang bodoh gitu Itu bisa melukai orang Dan bisa melukai dirinya sendiri Tapi orang yang lebih dari bodoh Adalah udah tau lagi ada pertempuran Dia malah ke tengah-tengah pertempuran Tanpa bawa apa-apa Ya jelas aja kena Kena timpuk batu Akhirnya kena pukul gitu Dia kan Gak bijak gitu loh Orang kayak gitu Ada istilah begini Orang yang terlalu pintar Saking pintarnya Dia jadi bodoh Ada istilah seperti itu ya Orang yang terlalu pintar Saking pintarnya dia Dia malah jadi bodoh Saking pintarnya itu gimana Nah coba Itu gimana Coba Kalau kita ganti Kata pintar Kita ganti kata pintarnya Kita ganti Kata pintar Dengan kata positif yang lainnya Kita ganti kata pintar Dengan baik Orang yang terlalu baik Saking baiknya Dia jadi jahat Lah kok bisa Contoh gini Ada orang yang baik banget Sama anaknya misalnya Dia rela lakukan apapun Buat anaknya Nah ketika Anaknya menginginkan sesuatu Misalnya permen Anaknya pengen permen Tapi orang tuanya gak ada uangnya Gak ada duit gitu Saking Baiknya Orang tua ini Sama anaknya Dia rela berbuat jahat Dia mungkin Ngambil permen dari anak yang lain gitu Atau dia mencuri permen Supaya Untuk diberikan kepada Anaknya yang dia sayangin Nah orang tuanya ini baik Sama anaknya Tapi saking baiknya Dia sama anaknya Dia akhirnya berbuat jahat Kita ganti lagi Kata yang lain Jangan baik Kita ganti dengan care Ada orang yang terlalu care Saking carenya dia Sampai jadi rusak Terlalu care gitu loh Terlalu care Jadi dia Saking carenya Dia perhatiin Dia tanyain Sebel langsung Ada orang yang kayak Gak terlalu suka Diperhatiin berlebihan Terlalu care Terlalu ditanyain Lu udah makan belum Makan gitu Ntar mati lu Kan kacau ya Kalau kayak gitu ya Tapi ada orang yang terlalu care Sampai orang lain Jadi risih Jadi Dianya jadi rusak Akhirnya ketika orang Yang dia peduliin itu Gak merespon Seperti yang Dia harapkan Akhirnya kayak Salah gue apa Gue udah care sama dia Tapi gini perlakuannya dia Gue udah care sama si ini Tapi dia malah balik Jahatin gue Akhirnya jadi rusak Kenapa? Karena Terlalu berusaha Untuk jadi orang yang care Bukan berarti carenya salah ya Enggak Tapi terlalu care Akhirnya kita jadi rusak nanti Atau Yang lain deh Orang yang terlalu penyayang Saking penyayangnya dia Sampai jadi Pembenci Relate gak? Orang yang terlalu pintar Saking pintarnya Jadi bodoh Tapi kalau kita Ganti dengan kata yang lain Orang yang terlalu penyayang Saking penyayangnya dia Dia sampai jadi pembenci Saking sayangnya Misalnya gue masih Belum pacaran gitu ya Belum menikah Gue masih ada Yah ada satu lah gitu Pacaran lah gitu Gue sayang banget sama dia Wah pokoknya penyayang banget sama pacar gue Sampai satu hari Pacar gue mungkin melakukan sebuah kesalahan Kesalahannya mungkin ringan Hanya Pergi tapi gak bilang-bilang Karena gue terlalu sayang sama dia Gue gak suka dia Kalau kemana-mana gak bilang sama gue Karena gue khawatir Alasannya gitu kan Karena gue khawatir Suatu hari dia pergi Tapi gak ngomong sama gue Gue gak suka Kenapa? Karena gue sayang sama lu Jadi Lu harus ngerti Kalau gue tuh sayang sama lu Jadi kalau lu kemana-mana Gak bilang-bilang gue Berarti lu gak sayang gue Lu tuh gak boleh gitu Karena gue tuh sayang sama lu Suatu hari dia pergi Gak bilang-bilang Marah dia Dari sayang Berubah jadi Benci Gue gak suka lu kayak gitu Makanya gak heran Ada aja orang-orang yang melakukan Tindakan yang gak enak gitu Misalnya Misalnya orang tua mukul anak Terus alasannya Papa kayak gitu Karena papa sayang sama kamu Lah itu relasnya dimana? Terus misalnya Gue selalu ngikat istri gue gitu Bener-bener gak boleh kemana-mana Lu cuma boleh di rumah Orang luar tuh jahat semua Jangan orang luar tuh Penipu semua Gak ada yang lebih baik dari gue Istri gue nanya Lu ngapain sih ikat-ikat gue Kayak gini Gue gak boleh keluar kemana-mana Ih gue ngelakukan ini Karena gue sayang sama lu Pertanyaan gue Kalau sayang gue seperti ini Apakah rasa sayang gue Bisa diterima sama pasangan gue? Gue rasa enggak Kenapa? Orang yang terlalu sayang Saking sayangnya Dia cuma mikir sayang-sayang Dia gak bisa mikir yang lain Cuma mikir sayang-sayang-sayang Akhirnya Tindakannya salah Nah akhirnya ketika Nanti misalkan yang tadi Istri gue akhirnya Berontak gitu Gue marah Marah semarah-marahnya Karena gue udah meluapkan Semua rasa sayang gue ke dia Tapi dibalas dengan seperti itu Akhirnya berubah Rasa sayang gue akan menjadi benci Makanya penting banget Kita untuk melihat Hal ini Supaya jangan sampai terlalu kebablasan Segala sesuatu yang berlebih Itu gak baik Setuju gak? Segala sesuatu yang berlebihan Itu gak baik Berlebihan kerja Bagus gak? Kerja bagus gak? Bagus Ya dapat duit dari mana Kalau gak kerja kan? Tapi berlebihan kerja Kerja Kapan istirahatnya? Ada orang yang bangga banget Bilang Eh Gue tuh yang penting kerja Albert Einstein aja Tidur sehari cuma 4 jam Ya makanya mati Kena stop Karena kurang tidur Gue dulu waktu masih kerja foto Itu tidur tuh udah gak jelas Sebelum Nyentuh jam 4 pagi Gue gak akan tidur Gue ngotak-ngotak komputer terus Edit terus Nonton Youtube terus Sebelum jam 4 pagi Nanti bangun jam 10 Bangun jam 1 Seperti itu gue lakukan-lakukan Terus kenapa gue udah berubah sekarang? Karena gini Gue punya kebiasaan Gue memakai pengalaman orang lain Dipakaikan ke gue Jadi ada pengalaman Orang Karena kurang tidur Dia tiba-tiba kena stroke Ginjalnya Lambungnya Gak pernah diistirahatin Akhirnya kena stroke Ada yang kena penyakit jantung Ada yang kena sudden death Meninggal tiba-tiba Gak tau pokoknya tiba-tiba Ninggal aja Yang orang suka bilang Kena angin duduk gitu loh Ya kan? Berlebihan kerja Gak baik Kenapa? Kapan istirahatnya? Berlebihan makan Baru makan tadi lima minit Kenyal Lah makan lagi Udah gitu makannya minyak Yang daging segala macem Kolesterol naik Hipertensi Kalau terlalu gorengan Terlalu asin Gula darah naik Berlebihan makan Ada yang bilang gini Minum air putih sehat gak? Sehari berapa liter? Ada yang bilang satu liter Ada yang bilang dua liter Tergantung kegiatan Bayangin kalau satu hari Kamu minum air putih Satu galon Over kan? Akhirnya Ginjal bisa pecah Rusak ginjal Karena nyaring melulu Nyaring melulu gitu Berlebihan Gitu kan? Berlebihan tidur Berlebihan tidur Tubuh bisa jadi lemah Waktu gue dulu di isoman Waktu karantina mandiri Kan kerjaannya tidur doang Mau gimana? Harus istirahat? Mau olahraga juga sempit Ya akhirnya olahraga juga Tapi sekedarnya Tapi lebih banyak tidur Akhirnya setelah Satu minggu Tiduran terus Di kamar Karena di isoman Ketika melek nih Dari tidur melek Kepala tuh puyeng Vertigo gitu loh Kenapa gue sakit apa? Kok puyeng gitu? Coba-coba diem-diem Ah udah tenang Oke bangun Tapi kalau misalnya dari begini Dengan cepat langsung puter badan gini Muter lagi Gue sakit apa nih Sakit apa Sakit apa nih Sampai Sampai Akhirnya Ada temen gue ngelendek Ah lu kurang Kurang olahraga sih lu Terus gue pikir-pikir baik-baik Coba gue olahraga Setelah olahraga Bener Ternyata Kepala gue jadi puyeng gitu Sirkulasi darah jadi gak bener Karena tidur melulu Akhirnya setelah gerak Setelah olahraga Lebih baik Nah kelebihan tidur Berlebihan tidur juga gak baik Sehari manusia disarankan tidur 6-8 jam saja Disarankan Jadi kalau kelebihan tidur Tubuh jadi lemah Karena gak pernah digerakin Terus kan kalau tidur Kita kan ketiban Ini kan Apa namanya Gravitasi Gravitasi kan selalu ke bawah kan Gitu terus Nah itu mungkin ya Mungkin yang terjadi Sekarang bayangin Baca Alkitab dan doa Berlebihan Baik apa enggak Enggak dong Enggak baik Sehari Gue selalu menghabiskan 4 jam Untuk baca Alkitab 20 pasal sehari Buat cari tahu Tuhan Mencari tahu isi hati yang Tuhan Sehari gue doa 5 jam Habis baca Alkitab Gue doa 5 jam 4 jam tambah 5 9 jam Setiap hari katanya Kerjanya kapan Antara dia pemalas Atau dia pembohong Udah gitu aja Iya dong Sehari 9 jam Untuk baca Alkitab dan doa Lo kerjanya kapan Lo siang Saya bacanya malam Oke tidurnya kapan Kita asumsikan Dia kerja kantoran Kerja kantoran Kelar jam 5 sore Mungkin sampai rumah jam 6 Makan lah Oke jam 7 Dia mulai baca Alkitab 4 jam Jam 7 4 jam Sampai jam 11 malam Terus doa lagi 5 jam Jam 5 berarti Sampai jam 4 pagi Tidurnya kapan? Oh tidurnya pas doa Karena tidurnya jam 11 malam Tuhan Yesus Tiba-tiba Ayam berkokok Amin 5 jam berdoa Bisa jadi begitu Tapi gini Berlebihan baca Alkitab Dan doa gak baik Akhirnya Karena Kapan kerjanya Kapan beraktifitasnya Kapan bersosialisasinya Kapan menginjilnya Kalau emang lu rajin Baca Alkitab Dan rajin doa Jadi semua yang berlebihan Itu gak baik Sama kayak tadi Terlalu penyayang Terlalu baik Terlalu care Terlalu pinter Saking pinternya Dia menganggap Orang lain Gak ada yang sepinter Akhirnya jadi jebakan sendiri Buat dia Nah gue sering bilang gini Keberadaan iman itu Bukan untuk menghilangkan Fungsi otak Iman ada Otak juga tetap ada Justru iman dan otak Itu saling melengkapi Kalau bisa pilih dua Kenapa harus pilih salah satu Kenapa harus Kamu pilih dong Ayo pilih mana Berhikmat tapi gak punya iman Atau beriman Walaupun gak punya hikmat Lah apaan Gak bisa gitu dong Gak bisa gitu dong Andai kata Gue beli kamera Lalu kameranya satu set Oh iya pilih mana Punya bodi kamera Tapi gak ada lensa Atau punya lensa Gak ada bodi Lah gak bisa Dua-duanya harus dipake Dua-duanya mesti ada Gak bisa gak ada Sama kayak ini Pilih mana Nah hikmat apa iman Ya dua-duanya harus ada Gak bisa pilih salah satu Di jaman perang Kota dimana Mereka tinggal nih Jaman perang Itu selalu dibangun tembok Di pinggir kota Jadi kalau di Jakarta Misalnya nih masih jaman perang Perbatasan Jakarta Sama tangrang Itu ada tembok tuh Supaya kalau ada Musuh mau menyerang Gak bisa Ketahan sama tembok itu Nah itu tembok itu tuh Namanya stronghold Dan ketika tentara maju berperang Kan itu dibagi-bagi kan Misalkan ada 10 ribu tentara Itu dibagi tuh Misalnya 20 ribu yang di depan Tentara apa Biasanya tentara yang membawa Tameng Biasanya yang paling depan Nanti belakang ada yang membawa tombak Paling belakang lagi ada yang bawa Panah Buat nyerang Itu ada Dibagi-bagi kayak gitu Bayangin Kalau yang paling depan Oke Dari 10 ribu 20 ribu paling depan ya Oke paling depan Jalan aja jalan Ya atuh mati Kena panah Karena gak ada tameng Tembok Kotanya aman Ada tembok Tapi tentara yang ke depan Gak ada pengaman Makanya kenapa tembok Kotanya harus dikasih Perlindungan Kasih tembok Tapi orang yang maju berperang Juga harus punya perlindungan Harus punya tameng Karena kalau gak Kena Ya kena panah Kena tombak Kena Lempar batu Makanya kenapa Paling depan tuh ada tameng Yang gede banget tuh Kalau pernah liat Nonton film-film perang Jaman dulu ya Nah Harusnya seperti itu Makanya Aneh Ada gereja Yang ngajarin Eh Barisan terdepan Ketika berperang Itu adalah Imam musik Pemusik Karena Jaman dulu Israel seperti itu Bagian paling depan Itu imam yang bawa musik Bawa sangka kalah Bawa alat musik Makanya mereka selalu menang Ayatnya dari mana Gak ada Kalau baca kitab Yosua Paling depan itu tentara Di belakang tentara Baru imam musik Di belakangnya lagi Ada tentara lagi Yang melindungi Paling depan bukan imam musik Baca alkitab lagi Yang bener Makanya ini orang aneh Ngajarin Itulah yang saya bilang Kalau terlalu pintar Jadi bodoh juga gitu ya Ngerasa dirinya pintar Menolak untuk dibilang bodoh Padahal bukan bodoh Kurang belajar Gitu ya Kalau kita mau Membentengi sesuatu Yang berharga Dalam hidup kita Kita mau ambil bagian Untuk membentengi dia Melindungi dia Kasih perhatian Dan sebagainya Jangan lupa Untuk membentengi Diri kita juga Kita mau nolong orang Tapi kalau kitanya Sendiri sampai Terlalu gak ada Proteksi Kita juga kena gitu Kita maksudnya Baik Mau membantu Orang yang sedang Di karantina Karena covid Kita datang ke rumahnya Kasih sumbangan Dan sebagainya Tapi ketika Ke rumah orang ini Kita datang gak pake masker Ya maksudnya baik Supaya mereka bisa Tapi kan akibatnya Kita ketularan ntar Udah gitu Salaman lagi sama orangnya Udah habis salaman Terus garuk-garuk muka Ya udah Dapet salam Kena udah Kayak gitu Jadi ketika kita mau Membantu orang lain Kita mau membentengi Orang lain Jangan lupa Bentengi juga diri kita Supaya Kita bisa melindungi Diri kita sendiri Dan Kita gak terlalu terluka Ketika Orang yang kita Care itu Kita Bantu itu Mungkin Menyerang balik Atau mungkin Gak Gak sengaja Melakukan sesuatu Yang bisa melukai kita Jadi kita bisa Terlindungi Nah cara terbaik Untuk membentengi Diri kita sendiri Adalah dengan Hikmat Itulah benteng kita Secara pribadi Hikmat Nah dan cara Untuk memperoleh Hikmat adalah Dengan cara Mengenal Firman Tuhan Dengan benar Atau Cara memperoleh Hikmat adalah Dengan Pengenalan yang benar Akan Tuhan Caranya begitu Kita kalau lihat Dalam Amsal Pasal 9 Ayat 10 Itu dibilang gini Permulaan hikmat Adalah takut Akan Tuhan Dan mengenal Yang maha kudus Adalah pengertian Kok bisa Takut akan Tuhan Adalah Pengenalan Permulaan hikmat Awalnya kita punya hikmat Adalah kita mengenal Tuhan Kok bisa Nah kita lihat Dalam satu raja-raja Pasal 3 Ayat 5 Dan ayat 9 Ayat 3 bilang gini Di Gibeon Tuhan menampakkan diri Kepada Salomo Dalam mimpi Pada waktu malam Berfirmanlah Allah Mintalah apa yang Hendakku berikan Kepadamu Asik nih Tuhan kalau udah nongol Dalam hidup kita Minta apa aja Itu bagian paling Menyenangkan Karena kita bakal Minta apapun Lalu ayat 9 Bilang gini Ini jawab Salomo Maka Berikanlah Kepada Hambamu ini Hati yang Paham Menimbang Perkara Untuk Menghakimi Umatmu Dengan Dapat membedakan Antara yang baik Dan yang jahat Sebab Siapakah yang Sanggup Menghakimi Umatmu Yang besar Ini Wow Salomo Dikasih Privilege Sama Tuhan Salomo bisa Ngeliat Tuhan Bisa Didatengin Tuhan Daud Enggak loh Daud Enggak pernah Dicatat Bertemu dengan Tuhan Atau Tuhan Ngomong sama Daud Tuhan ngomong sama Daud Selalu lewat Nabi Nabi Samuel Nabi Nathan Tapi Salomo Didatengin Tuhan Lo kan jadi raja sekarang Mau apa Dapat privilege Tapi apa yang diminta Salomo Salomo minta Hikmat Kok minta hikmat Nah ini perbedaannya Perbedaan Pintar Dan berhikmat Adalah Kepintaran itu Didapatkan Hikmat itu Diminta Orang kalau belajar Dia bisa pinter Karena jadi paham Jadi Tahu Banyak hal Karena belajar Kita Belajar foto Awalnya gak tau Tapi karena belajar Jadi tau Bisa mengoperasikan Kamera Atau belajar yang lain Multimedia Lighting Belajar mengendarai helikopter Awalnya emang gak tau Tapi karena belajar Jadi Tau Jadi pinter Kenapa Belajar Jadi kepintaran Itu bisa Didapatkan Dengan cara Belajar Tapi hikmat Hanya bisa didapatkan Dengan Diminta Diminta Tuhan Gue butuh hikmat Berarti kesimpulannya Orang yang pintar Belum tentu berhikmat Jadi jangan berhenti Sampai dipintar Minta hikmat Sama Tuhan Baik Daud Dan Salomo Adalah sama-sama Orang yang Beriman Sama Mereka percaya Tuhan Tapi Iman mereka Tidak membuat mereka Jadi bodoh Iman mereka Tetap punya Kualitas yang baik Karena mereka Punya hikmat Mereka mempertahankan Hikmat mereka Jadi iman Sama hikmat mereka Berjalan Dengan baik Dia Mereka tuh gak Yang karena punya iman Terus tiba-tiba Ya Tuhan pasti tau Pasti Tuhan Pasti Tuhan ngerti Lu gak mau baca Alkitab Lu males Doa Terus tiba-tiba Lu berani bilang Tuhan pasti jaga Tuhan pasti Sertai kita Tuhan pasti Lindungi kita Ntar dulu Tanggung jawab kita Bagaimana Itulah yang namanya Orang beriman Tapi gak punya hikmat Seperti inilah orang Yang membangun rumah Di atas dasar batu Orang berhikmat kan Tapi ketika musibah Eh orang bijak kan Melakukan Nah apa Orang bijak kan Membangun rumah Di atas batu gitu Tapi ketika musibah terjadi Dia malah keluar rumah Kan aneh Padahal pertolongan Adanya di dalam rumah Perlindungan ada di dalam rumah Kita terlindungi dari hujan Kita terlindungi dari angin Lah Lagi ada hujan dan angin Kecepala keluar Ya atau ketiuplah Bijak aja gak cukup gitu Bijak itu pintar juga gitu Bijak Bijak itu pintar Tapi berhikmat Itu lain cerita Orang pintar belum tentu berhikmat Tapi hikmat harus Disertai dengan iman Begitu juga iman Harus disertai dengan Iman harus disertai dengan hikmat Kata-katanya agak-agak mirip Selain diperhadapkan Dengan pilihan-pilihan Di dunia ini Kita selalu diperhadapkan Dengan realita Fakta yang kita lihat Gue pernah bilang Kita ini selalu Dalam hidup Diperhadapkan dengan Pilihan-pilihan Ayo kamu pilih Mau jadi Orang Kristen yang benar Atau orang Kristen yang Gak jelas Mau melayani Tuhan Atau mau gitu-gitu aja Mau jadi orang luar biasa Atau menjadi orang yang Biasa-biasa aja Itu pilihan Ya kan Silahkan mau pilih gitu ya Abis ini kita mau makan Bakmi palu Atau kita mau makan Nasi campur Pilihan Di dunia ini kita Diperhadapkan dengan pilihan Tapi selain pilihan Di dunia ini kita diperhadapkan Dengan realita Dengan fakta Kita bisa ngomong Di gereja kenceng-kenceng Atau di rumah Kita ngomong-kenceng Tuhan pasti memberkati gue Gue pasti bakal jadi orang kaya Lihat realitanya Lu kaya gak sekarang Lu tajir gak sekarang Iya dong Kalau gak kita menipu diri kita sendiri Makanya punya iman bagus Tapi harus punya hikmat Orang suka bikin gini Ada orang yang suka bikin-bikin Quotes tentang kesuksesan Gimana bisa sukses Kalau elunya Males cari tau Sebenernya quotesnya gak salah Gak bersalah Tapi pertanyaan gue gini Tolong sepakati dulu Sukses itu kaya gimana sih Kaya gimana sih sukses Sekaya Erik Thohir gitu Bentar Di atas Erik Thohir Ada yang lebih kaya Oh sekaya Crazy Rich tuh Kayak Indra Kens misalnya Crazy Rich Kaya banget Beli mobil Kayak beli cemilan Tapi ketangga polisi Maksud gue Sukses yang mana nih Kita harus sepakati dulu Sukses itu gimana Standarnya sukses itu apa Karena sukses banyak macem kan Ada orang Sukses Mendapatkan Klien Sesuai dengan target Bulan ini Lu pokoknya harus dapet Seratus klien Dapet Itu sukses Tapi ada gak Orang yang satu bulan Dapet klien seribu Ada Lalu apakah yang seratus Berarti gak sukses Karena ada yang dapet seribu Ya gak juga Gak juga kan Karena yang seratus ini Emang ditargetkan Untuk mendapatkan yang seratus Yang seribu ini mungkin ya Dia ditargetkan Untuk mendapatkan yang seribu Sama-sama sukses Makanya sukses yang Kayak gimana dulu nih Kalau kita mau bilang tentang sukses Acaranya berjalan dengan sukses Loh itu gak ada hubungan Sama duit nih Kayaknya nih Ya kan Itu berhubungan dengan kepuasan Kalau kita misalnya Dipercaya untuk mengatur Sebuah acara Acaranya gimana Berjalan dengan sukses Sukses itu Jadi sukses yang kayak gimana nih Makanya hati-hati Dengan quotes-quotes Yang kadang-kadang kelihatannya Keren, bagus Tapi Membingungkan sebenarnya gitu loh Jadi gitu Selain diperhadapkan Dengan pilihan-pilihan Kita diperhadapkan juga Dengan realita Melihat realita Itu gak bisa Pakai iman Karena Melihat realita Itu harus dengan Hikmat Terus iman buat apa? Iman itu buat melihat Tuhan Kenapa? Karena Tuhan gak bisa Dilihat pakai mata Tuhan gak bisa Dilihat pakai hikmat Sekarang siapa yang pernah Ketemu Tuhan? Siapa yang pernah lihat Tuhan? Ayo Gak pernah Tapi kenapa lu percaya Tuhan? Karena Punya iman Tapi iman kita Gak bisa dipakai Untuk melihat realita Makanya Orang yang Melihat realita Dengan iman Dan Orang melihat Tuhan Pakai hikmat Hidupnya frustasi Karena ketika Kita gak pernah ngalami Kita gak pernah ngalami Karena kita tahu Itu cuma dari cerita orang Gak tahu Itu cerita benar Pak kakak juga gak tahu Akhirnya jadi Frustasi Kenapa? Kebolak balik Hikmat Hikmat dipakai Beda peruntukan Kok gue tahu ya Supaya gue bisa tetap Bisa survive Dan juga bisa produktif Itu pake hikmat Kok gue gak bisa Liat Tuhan ya? Tuhan kayak apa ya? Makanya pake iman Karena iman adalah Dasar dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu Yang tidak kita lihat Orang yang ditimpa masalah Karena disebabkan oleh pihak lain Jadi ada orang lain Yang membuat kita jadi ada masalah Itu masih bisa berpikir ini itunya Kok dia gitu sih sama gue? Kok dia gini sih? Kenapa gue digini? Itu masih bisa mikir Karena masalahnya datang dari luar Tapi kalau masalahnya disebabkan Oleh kesalahannya sendiri Itu hanya bisa diselesaikan Dengan pertobatan Contoh Ambil contoh nih ya Ambil contoh Si Indonesia jadi WL Sok-sokan variasi gitu Mau kayak Ariana Grande gitu ya Ariana Venti gitu Oh pake variasi Tapi hancur gitu Salah dia kan? Terus pas turun Kok gitu sih variasi? Emang gitu variasi? Enggak gitu kali Ah lu mah gak tau Kenapa? Kesalahan dibuat sendiri Dia berusaha untuk melindungi dirinya sendiri Dengan cara yang gak benar Padahal tinggal mengakui kesalahannya Selesai loh Selesai Kita jadi belajar Ternyata tadi salah Dan itu butuh pertobatan Tapi kalau kita gak mau mengakui Kita cari pembenaran ini Itu Ah sound systemnya jelek Mikrofonnya tadi Aduh Tadi gue di toilet Lama gue main bus di belakang Kita akan terus-terusan hidup Dalam kesalahan kita Kalau kita gak mau pertobat Gitu Makanya hati-hati Makanya penting sekali Ketika kita Sudah berusaha Memberikan yang terbaik Untuk orang lain Kita juga perlu Memberikan yang terbaik Untuk diri kita sendiri Yaitu benteng Untuk diri kita sendiri Saya bukan orang Yang terlalu setuju Dengan istilah Love yourself Gak terlalu setuju Tapi Subjektif Kalau ada yang punya pendapat Seperti ini ya silahkan Gak ada masalah Gak ada hubungan dengan dosa Gak dosa gak ada hubungan Tapi ini yang saya tahu Firman Tuhan bilang Kasihilah Tuhan Alamu Dan kasihilah sesamamu Seperti Kita mengasihi Orang Kita mengasihi diri kita sendiri Artinya Kalau kita mau mengasihi diri kita sendiri Kita juga harus Bisa mengasihi Orang lain Jadi bukan Mengasihi diri kita Saja Orang lain Mau ditimpa masalah Gak peduli Kan gue lock Lock myself Ada keluarga kita Butuh bantuan Kita bisa bantu Tapi kita pilih gak bantu Kenapa? Gue aja masih butuh Untuk di love Gue cuma mau love myself Tapi gue gak mau Love each other Itu juga salah Makanya hati-hatilah Dengan banyak Istilah-istilah Dan pendapat-pendapat Yang lagi rame Belakangan ini Supaya ketika Hal yang kita perjuangkan Kita sudah berjuang Untuk Melakukan yang terbaik Untuk semua orang Lalu berbalik Menyerang kita Itu makanya Kenapa kita butuh Benteng untuk diri kita Kita butuh Proteksi untuk diri kita Supaya kita masih bisa Terlindungi Berapa kali Kita sudah berbuat baik Sama banyak orang Dengan orang ini Orang ini langsung kayak Malah perlakuannya ke kita Kayak Gak enak gitu Gak enak Padahal kita udah banyak Berbuat baik sama dia Dan itu memang selalu terjadi kan Makanya kenapa kita butuh Bentengi diri kita juga Ketika itu terjadi Oh gitu Lu orangnya kayak gitu Ya sudah Ya sudah Jangan bergaul lagi Dengan orang itu Walaupun lu sayang banget Amat Ya walaupun Lu pikir dia berharga banget Buat lu Tapi kalau ternyata Kelakuannya seperti itu Ya jangan bergaul Lama orang itu Kita akan rugi Setidaknya kita jadi tau Kita punya hikmat Oh orang yang kayak gini Ya udahlah Jaga jarak Jaga jarak Cuci tangan Jadi kita harus membangun Benteng Untuk diri kita sendiri Ketika kita juga Membangun benteng Untuk tempat lain Kita punya gereja disini Inilah benteng besar kita disini Keluarga kita Juga benteng besar kita Tapi jangan lupa Kita harus Membentengi diri kita juga Yang secara individual Supaya secara tim Kita terlindungi Tapi secara individu Kita juga terlindungi Dan cara melindungi diri kita Cara membangun benteng hidup kita Hanya bisa melalui hikmat Dan hikmat itu Cuma bisa diminta Kita minta sama Tuhan Dan ingat satu hal ini Ketika benteng hidup kita ini Sudah terbangun Ketika datang masalah Lah jangan malah keluar dari benteng Banyak orang yang Ketika di gereja Wah gila itu Ayat-ayat keluar semua Ngerti semua Tapi ketika ada masalah Nyarinya yang lain Temen gue dong Hengat dong Keliling dong Gue mau ini dulu Mau healing-hiling gitu Dia lupa cari Tuhan Dia cari healing Ada roh healing Ternyata berkeliaran Sekarang zaman sekarang Dia langsung lupa sama Tuhan Kenapa ketika masalah datang Dia keluar dari benteng Makanya ketika selesai healing Dia jadi sitting Kena macet Kenapa Kenapa dia lupa Tuhan Harusnya dia cari Tuhan dulu yang pertama Dia malah lupa Jadilah orang yang berhikmat Yang membangun rumah Di atas dasar batu Yang ketika Nanti datang Pencobaan Dan halangan Kehidupan kita Rumah itu Mampu memberikan kita Perlindungan Yang diperlukan Tanpa bisa Dihancurkan Itu yang harus kita bangun Itulah Yang akan kita pelajari Sepanjang bulan Mei ini Kita bangun benteng Untuk orang lain Kita juga harus bangun Benteng untuk diri kita sendiri Yaitu kita harus berhikmat Amin Tuhan memberkatimu Tuhan melindungimu Dia menginarimu Dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Dan memberi damai Sejahtera Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!